Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga selalu sehat walafiat Dan selalu dalam lindungannya Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman semua yang sudah menonton video saya Semoga dilancarkan Dan dipermudah urusannya Dan dilancarkan rezekinya Rezeki yang melimpah Amin ya Rabbul Alamin Ini adalah kali kedua saya berkunjung ke desa wisata Eka Nganculai Mari teman-teman semua kita menuju ke lokasi Desa wisata Eka Nganculai ini berlokasi di kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Jadi pada tahun 2021 Bapak Menteri Pariwisata kita pernah berkunjung ke desa wisata ini Yaitu Bapak Sandi Aga Unung Desa wisata Eka Nganculai ini adalah salah satu desa wisata terbaik di Indonesia Mari kita sama-sama menelusuri desa wisata Eka Nganculai ini Ayo tiket dulu ya teman-teman semua Petugas loketnya Petugas loketnya enggak ada ini Petugas loket Dulu ya teman-teman semua karena kita enggak boleh masuk kalau belum ada tiketnya Pintu keluar Bila teman-teman semua Suasana di desa wisata Eka Nganculai Pulau Bitan Dan kebetulan hari ini ada suatu acara Perusahaan Ini cukup ramai Untuk putaran hari ribu Ini ada TV juga Kita lanjut lagi teman-teman semua Pilih kisah setekan Oke kita lanjut lagi ya teman-teman semua Kita keliling di desa wisata Eka Nganculai Di desa wisata Eka Nganculai ini juga dikenal dengan The Bambu Camp Oke kita jalan lagi ya teman-teman semua Untuk mempersingkat durasi ya Karena ini perjalanan cukup jauh Saya stop dulu disini ya Nanti kalau sudah sampai di Penginapan vila-vila itu kita shoot lagi Kita sudah sampai di The Bambu Camp ya Semacam vila penginapan Ini tempatnya sangat nyaman ya teman-teman semua ini Cuma sayang saya nggak bisa masuk Karena penginapan atau vila ini penuh dengan tamu Kita jalan lagi ya teman-teman semua Supaya saya menggunakan iki lubang Penuh saya tump nothing Kayan setekan Satpic Setesene Setelah Setelah kalau menurut saya arsiteknya cukup unik ya dengan dinding bambu cuma atapnya bukan dari genteng atau hilaleng atau seng apa gimana yaitu dari macem sepandek dengan kanvas gitu ya yang tahan gitu ini ada bangunan yang unik juga ini hotel semacam bangunan di rumah-rumah di negara-negara Pasifik ya Oke kita lanjut lagi teman-teman semuanya masih ada lagi yang apa itu Villa yang modelnya model arsitekturnya itu sangat unik ya saya stop disini dulu karena menyingkat durasi oke ya teman-teman kita lanjut lagi nanti teman-teman kita sudah sampai di Villa berikutnya Villa ini cukup unik bangunannya simple nyaman enggak meninggalkan suasana pedesaan yang nyaman itu kita masuk kayaknya ada tamu ini teman-teman semuanya ya suasana sangat sunyi sangat cocok untuk bersantai melepas lepas stres di sela-sela kesibukan kerja kita mungkin sangat tepat kita bersantai disini bersama warga bersama saudara-saudara teman-teman rupanya ada tamu ya teman-teman kita balik lagi ya ke Bali oke teman-teman semua kita ke area kolam renang ya mari kita masuk inilah kolam renang di Desa Wisata Ekang Anculai cuman tak ada yang mandi ya teman-teman semuanya kita lanjut lagi ya berkeliling di kolam renang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Desa Wisata Ekang Anculai ini sudah banyak perubahan ya teman-teman salah satunya adalah pondok atau balai tempat istirahat para pengunjung di video saya sebelumnya banyak ada beberapa pondok-pondok di sekeliling danau ini sekarang satu pun sudah tidak ada dibongkar mungkin sudah rusak atau rapuh gitu ya jadi beginilah suasananya Desa Wisata Ekang Anculai saat ini oke teman-teman semua sampai disini dulu video saya kali ini jangan lupa subscribe like, komen dan silahkan share video-video saya sampai jumpa di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati